Ada bocoran dari pihak bank untuk KPM peralihan yang sampai saat ini belum dapat KKS Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa, yuk kita simak bersama-sama informasinya sampai selesai Namun, sebelum saya sampaikan informasi bocoran yang disampaikan oleh pihak bank ke para KPM peralihan Terutama yang sampai saat ini belum mendapatkan kartu KKS baru Terlebih dahulu, saya sampaikan bahwa bantuan yang sudah fix akan dilanjutkan setelah pergantian Presiden adalah program Keluarga Harapan atau PKH yang menyasar ke 10 juta KPM di seluruh Indonesia Kemudian, yang kedua bantuan yang sudah fix akan dilanjutkan di masa jabatan Presiden baru adalah bantuan panganon tunai atau biasa disebut BPNT atau nama lainnya adalah bantuan sembako Untuk sasarannya adalah 18,8 juta KPM Dan yang ketiga, bantuan yang sudah fix akan dilanjutkan kembali adalah bantuan KIS BBI Bantuan jenis layanan kesehatan ini seperti wajib dimiliki ketika para KPM terdaftar sebagai penerima manfaat Dan ketika bantuan KIS ini terhenti atau non-aktif maka ini akan mempengaruhi bantuan yang lainnya baik itu PKH maupun BPNT Jadi, usahakan selalu aktif teman-teman ya untuk kartu KIS-nya Nah, baiklah teman-teman kita langsung saja ke inti pembahasan yaitu ada bocoran dari pihak bank untuk KPM peralihan yang sampai saat ini belum dapat kartu KKS Nah, bocorannya ini adalah ternyata nanti di pencairannya itu akan dirapel teman-teman ya Jadi, ditunggu saja pembagian KKS-nya Setiap daerah jadwalnya berbeda-beda Jadi, jangan khawatir yang sampai saat ini belum menerima kartu KKS bantuannya tidak akan hilang teman-teman ya nanti akan terakumulasi double-double nanti akan cairnya ya Jadi, tenang saja ditunggu saja untuk penyaluran kartu KKS-nya dulu ya supaya teman-teman nanti menerima bantuannya itu lebih besar ya karena memang sudah terakumulasi cair secara double Ini sudah disampaikan oleh pihak bank yang sudah mempocorkan kepada kami ya Demikian informasi yang saya sampaikan kepada teman-teman Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf Sampai jumpa di informasi selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh